Misteri Pulau Neraka Jilid 26 Buat apa aku mesti turun tangan terhadap seorang angkatan muda si Keng Senggalik bertanya dengan sorot metel berkilat. Lantas dimanakah bocah itu sekarang aku telah mengutus orang untuk menghantarnya pulang ke markas besar perkumpulanmu tiba-tiba saja paras mukali Cheng Siu berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, serunya tanpa terasa, kau telah menghantarnya pulang ke Seng Siu bila tidak percaya, kau akan mengetahui sendiri setibanya di rumah nanti. Belum habis ia berkata, Li Cheng Siu telah membentak dengan penuh amarah, kau benar-benar telur berbusuk umpatan tersebut kontan saja membuat si Keng Seng menjadi tertegun dan melongot. Pikirnya kemudian, Li Cheng Siu benar-benar seorang telur berbusuk tua, belum habis singatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba sesosok bayangan manusia telah melintas lewat di hadapannya, hal ini membuat hatinya amat terkejut. Bentakan gusar dan gelap tertawa keras segera bergema silih berganti. Oh Put Kui yang menyaksikan kejadian tersebut segera memancarkan sinar matanya yang tajam untuk mengikuti semua gerakan tersebut. Ternyata Li Cheng Siu telah mempergunakan gerakan tubuhnya yang paling hebat untuk menyambar ruyung munipian tersebut dari tangan si Keng Seng. Sedemikian cepat dan hebatnya gerakan tersebut, sampai-sampai dia tak sempat melihat dengan jelas gerakan apakah yang telah dipergunakan oleh Li Cheng Siu itu. Pada saat itulah, dia mendengar kakek latah awet muda berbisik, Hei anak muda, apakah kau merasa terkejut bantua? Boampu benar-benar merasa kagum atas kelihayan tenaga dalam yang dimiliki Li Kau Chu ini bisik Oh Put Kui dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara pula. Tentu saja, ilmu silat yang dimiliki Li Kau Chu ini sudah tidak berada di bawah tiga kakek iblis dari dunia persilatan. Bagaimana mungkin kau tidak merasa kagum bantua? Siapa sih yang kau maksudkan sebagai tiga kakek iblis dari dunia persilatan itu? Tanya Oh Put Kui dengan perasaan tidak habis mengerti. Oha, julukan itu mah pemberianku sendiri untuk mereka bertiga. Ketiga manusia itu adalah kakek setan berhati Cacat Siaulun, kakek patah hati Hwi Lok dan kakek pengejut manusia Siawian Boampu rasa tidak mungkin, kakek ban terlalu menilai tinggi kemampuan dari Li Kau Chu itu, seru Wah Put Kui terkejut bercampur keheranan. Kalau kau tidak percaya anak muda, sebentar saksikan sendiri sementara pembicaraan berlangsung sampai di situ, dalam arna kembali telah terjadi perubahan. Rupanya si Keng Seng telah mengayunkan telapak tangannya dan melepaskan sebuah serangan dasyat ke arah Li Ching Siu. Li Ching Siu terdengar ia berkawak-kawak, sebetulnya aku tidak berniat membunuhmu, tapi kalau toh kau ingin mencari mampus, terpaksa aku harus memenuhimu. Dari keinginanmu itu, angin pukulan yang menderu-deru dengan membawa kekuatan yang sangat dasyat segera menggulung ke depan. Li Ching Siu kembali tertawa nyaring, ha 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 ha. Si Keng Seng, kali ini tiba giliranmu yang sedang bermimpi tubuhnya segera miring ke samping buat menghindari serangan dasyat dari si Keng Seng, kemudian tangan kirinya berputar dan melilitkan ruyung penakluk iblis tersebut ke atas pinggangnya. Setelah itu dia baru berkata lagi sambil tertawa, si Keng Seng, selama hidup kerja adalah berburu-burung manyar, memangnya kau anggap mataku mudah dipatuk oleh burung manyar semacam dirimu itu. Kalau sampai begitu, apakah orang persilatan tak akan mentertawakan aku sampai copot giginya setelah serangannya mengenai sasaran yang kosong, sekali lagi paras muka si Keng Seng berubah hebat. Bagaimanapun juga dia tak menyangka kalau Li Qing Siu adalah seorang jago yang memiliki ilmu silat jauh di luar perhitungannya semula. Li Qing Siu, aku telah menilaimu terlalu rendah, teriaknya. Sambil berkata, sebuah pukulan dasyat sekali lagi dilontarkan ke muka. Berkilat sepasang metali Qing Siu menghadapi kejadian tersebut, tiba-tiba dia tertawa nyaring, kemudian tangan kirinya diayunkan ke muka untuk menyambut datangnya serangan dasyat dari si Keng Seng itu, sementara tangan kirinya dibalik dan tiba-tiba menekan ke bawah, bentaknya keras, si Keng Seng. Coba kau pun rasakan kelihayan dari ilmu pukulan penghancur bukitku ini angin pukulan yang menderu-deru dan amat memekikan telinga segera meluncur ke tengah udara. Si Keng Seng terkesiap sekali, sekuat tenaga dia melompat mundur sejauh satu lima depas sambil berseru, kau, kau bukan Li Qing Siu agaknya perkataan ilmu pukulan penghancur bukit telah memecahkan nyalinya. Secara tiba-tiba saja dia teringat akan seorang gembong iblis yang mempunyai kedudukan dan nama besar jauh. Melebih dirinya, sudah barang tentu ia tak berani menerima serangan tersebut dengan keras melawan keras. Di samping itu, dia pun tak tahan segera membentak. Li Qing Siu tertawa seram, si Keng Seng, tentang keahlianmu dalam ilmu menyaru muka sudah lama ku dengar, tapi bila kau ingin mengandalkan sedikit kepandayanmu itu untuk bermain gila di hadapanku, maka kau masih ketinggalan jauh sekali, sekalipun aku bukan cikal bakalnya penemu ilmu menyaru muka, namun dalam dunia persilatan saat ini, aku masih pantas disebut rajanya-raja ilmu menyaru muka. HMM, kalau manusia macam kau mah belum pantas memusuhi diriku, bahkan menjadi cucu muridku pun belum pantas, kata-kata tersebut amat sombong dan tekebur, seakan-akan dia tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang lain. Oh Putkui tidak kenal dengan manusia itu, sudah barang tentu dia pun tidak mengetahui apakah kata-kata itu kelewat tekebur atau memang demikianlah sesungguhnya. Berbeda sekali dengan si Keng Seng, dia justru kenal baik dengan orang itu. Dari nada pembicaraan Li Ching Siu tadi, ia sudah menduga siapa gerangan lawannya ini. Bukankah kau adalah kakek pengetar langit si Yauhian sapanya kemudian? Kalau tadi sikap si Keng Seng begitu sombong dan tekebur, maka saat ini semua keangkuhannya telah hilang lenyap tak berbekas, sebagai gantinya dia tampak munduk-munduk dan patut dikasehani. Manusia yang nampaknya sedang menyaru sebagai Li Ching Siu, ketua pei kau ini segera mengernyitkan alis matanya yang putih dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tak nyana kau manusia si Sik masih tahu diri, hanya sayangnya Ruyung Mestika Munici yang mupian ini sudah terjatuh ke tanganku, jadi terpaksa kau hanya bisa menggigit jari saja, pelan-pelan si Keng Seng bangkit berdiri, lalu ujarnya sambil tersenyum, kalau toh kau orang tua sudah datang, apalagi yang dapat Bo Ampo katakan kemudian setelah berhenti sejenak, sambil menjurah katanya pula, Sio Tua, setelah Ruyung Mestika itu kau dapatkan, Bo Ampo tak berani berangan-angan lagi, seharusnya kau sudah tahu diri sedari tadi bentak kakek pengetar langit Sio Hian dengan marah. Meskipun si Keng Seng merasa terkejut, namun dia berkata juga sambil tersenyum, kalau semenjak tadi Bo Ampo sudah tahu akan kehadiran Cian Pua, tentu saja Bo Ampo tak akan berani mencampuri urusan ini lagi, Sio Tua, sekarang kau telah memperoleh Ruyung Mestika itu, bagaimana kalau Bo Ampo mohon diri lebih dahulu sikap maupun caranya berbicara makin lama semakin mengenaskan sehingga patut dikasehani. Oh Put Kwi pun sama sekali tidak menyangka kalau pengaruh dari kakek pengetar langit ini tidak berada di bawah pengaruh kakek setan berhati cacat Sio Loon serta kakek patah hati. Tidak heran kalau kakek latah awet muda menyebut mereka bertiga sebagai tiga kakek iblis dari dunia persilatan. Sementara itu kakek pengetar langit Sio Hian telah berkata lagi dengan suara dalam, Sikeng Seng, bila kau ingin pergi, aku pun tidak berusaha menghalangimu, tapi aku perlu memberitahukan satu hal kepadamu, andai kata di dalam dunia persilatan ada orang yang mengetahui bahwa Ruyung tersebut berada di tanganku, haaah, 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 haaah. Sikeng Seng, sampai waktunya aku percaya kau tentu mengetahui apa yang makalku perbuat terhadap dirimu, Sikeng Seng benar-benar merasa terkejut sekali oleh perkataan tersebut. Sio Tua, tentang persoalan ini Bu Ampu tak berani bertanggung jawab, apalagi orang yang menyaksikan peristiwa ini paling tidak ada 500 orang lebih, seandainya ada di antara mereka yang membocorkan rahasia ini, bukankah aku yang harus menanggung resikonya kau tidak usah khawatir, kakek pengetar langit Sio Hian tertawa dingin, tak seorang pun di antara mereka yang hadir dalam Arna sekarang mempunyai kesempatan untuk membocorkan rahasia ini, haaah, 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 maksudmu, kau hendak membantai mereka semua sampai habis, tanya Sikeng Seng dengan mati berkilat tajam. Anggap saja kau memang pandai, dugaanmu memang tepat sekali, gelap tertawa yang keras itu segera menyadarkan kembali Leng Ho Chin Jin Chu Kong Tu yang selama ini dibikin kebingungan dan tak tahu apa yang telah terjadi itu. Manusia memang mempunyai firasat yang tajam terhadap setiap ancaman kematian. Haaah, 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 Cukong Tu, seandainya aku benar-benar menjadi ketua kalian, mungkin P.I.K. sudah mempunyai kedudukan jauh di atas lima partai besar dan termasuhur di seluruh dunia persilatan. Kemudian setelah berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke wajah ratusan orang pekerja yang masih bekerja memotongi kayu itu, dia berkata lagi sambil tertawa seram, jelakannya aku hanya bersedia menyaru selama sehari setengah, tapi hitung-hitung aku pun telah membantu kalian untuk melenyapkan tiga orang musuh tangguh dari Tibet sehingga menghindarkan perkumpulan kalian dari kemusnahan, bila beratus lembar jiwa kalian kutuntut sebagai pembayarannya, toh transaksi perdagangan ini masih tetap menguntungkan pihakmu semakin mendengarkan pembicaraan tersebut. Cukong Tu merasa hatinya semakin tak karuan, akhirnya dia membentak gusar lalu sambil menayunkan pedangnya menuding kakek pengetar langit. Keriaknya keras-keras, Siowian, orang lain mungkin tidak takut kepadamu, tapi Pinto tak akan takut menghadapimu, tinggalkan ruyung muni Chiang Mopian itu, memandang pada nama besarmu di masa silam, Pinto bersedia melepaskan kau pergi dari sini. Sekalipun orang ini berbicara dengan nada sungguh-sungguh dan sejujurnya, namun Oh Put Kui yang ikut mendengarkan perkataan itu hampir saja tertawa tergelak saking gelinya. Tentu saja kakek pengetar langit Siowian lebih-lebih tak sanggup menahan rasa gelinya, dia segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 cukong tu, kalau ingin berbicara, coba kencing dulu dan gunakan air kencingmu untuk bercermin, sekarang ruyung muni Chiang Mopian telah berada di tanganku, bila kau ingin menahannya, itu mah gampang sekali, aku akan meletakkan ruyung tersebut satu kaki di hadapanku, bila kau mampu mendapatkannya, aku segera akan tepuk pantat dan angkat kaki dari sini, bagaimana? Walaupun cukong tu dipaksa oleh keadaan sehingga mesti mengucapkan kata-kata yang kaku tadi, namun sesungguhnya dia cukup mengerti tentang keadaan yang sebenarnya. Bila sungguh-sungguh bertarung mungkin kakek pengetar langit hanya cukup membutuhkan lima gebrakan saja untuk menghabisi selembar jiwanya. Tapi dia pun tidak mengira kalau kakek pengetar langit si Yauhian justru berbuat begitu tekebur dengan memberi kesempatan semacam ini kepadanya, sudah barang tentu dia tak akan melepaskan kesempatan yang sangat baik itu dengan begitu saja. Baik, baik, Pinto sangat setuju dengan usulmu itu, seru cukong tu kemudian dengan lantang. Kakek pengetar langit si Yauhian tertawa terbahak-bahak, dia segera melepaskan kembali ruyung munipian yang hitam peka tanpa sesuatu keistimewaan itu, kemudian betul-betul diletakkan pada jarak satu kaki dari hadapannya. Kemudian dia pun berseru, Nah cukong tu, sekarang kau boleh mencobanya pelan-pelan lengco cinjin cukong cu mengalihkan sorot matanya dan memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, tiba-tiba saja dia merasa bahwa tanggung jawab yang diletakkan di atas bahunya benar-benar amat berat, sebab lima ratusan lembar jiwa telah berada dalam cengkeramannya dan tergantung hasil pertaruhan ini. Diam-diam ia bertekad untuk mendapatkan ruyung tersebut, entah dengan care apapun. Oleh sebab itu begitu kakek pengetar langit selesai berkata, dia sama sekali tidak turun tangan segera. Melihat itu, kakek pengetar langit segera berseru sambil tertawa seram. Cukong tu, aku tidak mempunyai cukup waktu untuk menantimu. Cukong tu cukup sadar, berhasil atau gagal semua tergantung pada tindakan yang bakal dilakukannya. Nanti, dia menjadi nekat, sambil berpekek nyaring tiba-tiba saja tubuhnya melejit ke muka dan menerjang ke arah ruyung munik yang mopian tersebut. Ketika tangannya hampir menyentuh ujung ruyung tersebut, tiba-tiba saja pandangan matanya menjadi silau, dan ruung munik yang tersebut telah melayang ke arah tangan siauhian. Menyaksikan keadaan ini, cukong tu menghela napas panjang dan segera menghentikan langkahnya. Dengan cepat dia meloloskan pedangnya dan siap digorokan ke leher sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Tapi, pada saat itu pula terdengar siauhian sedang membentak penuh amarah, siapa yang berani bermain setan di hadapanku dengan perasaan terkejut. Cukong tu segera berpaling ke arah mana berasalnya suara itu. Ternyata ruyung munik yang tersebut telah terhenti di tengah udara dan sama sekali tak berkutik lagi. Sebaliknya kakek pengetar langit siauhian dengan rambut berdiri kaku seperti landak sedang menggerakkan tangannya berulang kali untuk menangkap kembali ruyung itu. Sayang sekali, bagaimanapun dia telah berusaha untuk menangkap ruyung itu, nyatanya ruyung tersebut sama sekali tidak bergerak. Sekulum senyuman dengan cepat menghiasi wajah cukong tu, dia tahu di situ telah hadir kembali seorang jago yang amat lihai. Pada saat itulah dari balik tumpukan kayu berjalan keluar tiga sosok bayangan manusia. Kakek latah awet muda berjalan di tengah oh put kui di sebelah kanan dan pengemis sinting berada di sebelah kiri. Dari ketiga orang itu, ternyata tak seorang pun di antara mereka yang menggerakkan tangannya. Sekalipun begitu, nyatanya ruyung itu masih tetap terhenti di tengah udara seakan-akan terhisap oleh sesuatu kekuatan yang amat besar. Kendatipun kakek pengetar langit siau hian telah berusaha menghisapnya kembali dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, namun ruyung itu masih tetap tak berkutik dari posisi semula. Begitu munculkan diri, dengan langkah lebar roh put kui segera berjalan menghampiri ruyung mestika tersebut. Kemudian sambil berpaling ke arah siau hian, katanya sambil tertawa lebar, siau lo jin, bagaimana kalau kewakilimu untuk mengambil kembali ruyung ini kemudian tanpa menanti jawaban dari siau hian, diarentangkan sepasang lengannya melejit dua kaki ke udara, kemudian tangan kanannya cepat menyambar ruyung munipian tersebut dan melayang turun kembali ke atas tanah. Pada saat inilah kakek pengetar langit siau hian merasakan tenaga murni yang dipancarkan olehnya seakak nakan kena digempur oleh guntur yang maha dasyat, andai kata reaksinya tidak cepat, hampir saja dia tak mampu untuk berdiri. Tentu saja siau hian merasa terkejutnya bukan alang kepalang. Namun ketika dia melihat jelas siapa gerangan kakek berambut putih itu, semua amarah dan rasa kagetnya seketika hilang lenyap seperti terhembus angin lembut. Malahan sambil menjura dia berkata sungkan-sungkan, oh ha, rupangan bantuho pun ikut datang siau hian benar-benar punya metu, tak mengenali bukit taisan setelah berpaling pula ke arah oh put kuih, kembali dia berkata, saudara cilik, atas budi kebaikan bu ketika berada dalam kuil tais yang kok si tempoh hari, ku ucapkan pula banyak terima kasih, kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 siau hian, kepandayanmu yang biasanya menggetarkan langit, menggemparkan bumi, kali ini benar-benar sudah ketanggur batunya, selama berada di hadapan ke orang tua, mana mungkin siau hian masih mempunyai tempat sahut siau hian sambil tertawa paksa, bukan cuma ketanggur batunya saja, sekalipun ke orang tua menghendaki selembar nyawa aku orang si siau pun, apapula yang beraniku katakan ditinjau dari nada pembicaraannya, orang ini benar-benar lebih rendah dan tak tahu malu ketimbang si kengseng tadi kakek latah awet muda segera tertawa tergelak, siau hian, apakah kau masih menginginkan ruyung mestika ini tentu saja masih, jawab siau hian tanpa sadar. Tapi begitu ucapan tersebut diutarakan, ia segera menyadari akan kesalahannya. Kontan saja kakek latah awet muda tertawa keras, siau hian, beginikah caramu berbicara denganku cepat-cepat siau hian menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu ujarnya, aku hanya salah berbicara, harap bantua memaafkan, aku, aku tak ingin mendapatkan ruyung itu lagi, nah, begitu baru bagus, seru kakek latah sambil tertawa dalam. Sementara itu Oh Put Kui telah menekuk ruyung itu menjadi tiga bagian dan diserahkan kepada pengemis Sinting, kemudian dan menyela, siau lo jin, bagaimana dengan kelima ratus lembar jiwa dari orang-orang peikau ruyung mestika saja sudah tidak kumaui, tentu saja transaksi perdagangan ini kuanggap batal, sahut siau hian sambil tertawa. Oh Put Kui segera manggut-manggut, ehm, siau tua memang tidak malu disebut seorang gembong iblis yang perkasa, harap Oh Sau Hiap jangan mentertawakan, siau hian mengernyitkan alis matanya. Oh Put Kui tertawa hambar, kembali ujarnya, siau lo jin, kau bisa datang dengan menyamar sebagai ketua peikau li cing siu, tolong tanya li cing siu pribadi berada di mana sekarang, di seng ciu kau telah melukainya tanya Oh Put Kui terkejut. Tidak, aku hanya menotok jalan darah tidurnya, agar dia bisa beristirahat sehari penuh Oh Put Kui baru merasa berlega hati setelah mendengar jawaban tersebut. Sebaliknya kakek latah awet muda segera membentak pula. Siau hian, mengapa secara tiba-tiba kau menyamar sebagai ketua peikau? Apakah kau sudah mengetahui kalau ruyung munipian tersebut memang disembunyikan orang di dalam balok kayu? Benar, sekalipun Bu Ampoye mengetahui akan hal ini, cuma kurang jelas ha-ah, 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 betul dengan menyamar sebagai kau cu dari peikau, tentunya kau berniat hendak mengorek keterangan dari tiga pendekta asing itu bukan tanya kakek latah sambil tertawa tergelak. Benar, lantas siapa yang memberitahukan soal ini kepada muitian yang siapa Oh Put Kui ikut bertanya dengan perasaan terperanjat. Oh Lote, tentunya kau pernah mendengar tentang Raja Setan Penggetar Langit Witian yang bukan? Aku telah bertemu dengannya di Bukit Hugeousan dan ia memberitahukan soal ini kepada ku. Cuma saja Witian yang sendiri pun tidak begitu jelas. Dia hanya bilang di balik kayu-kayu yang dikirim pihak peikau terdapat salah satu di antara tujuh mestika dunia persilatan, dan mestika tersebut telah diketahui pendekta-pendekta dari Tibet yang sedang mengatur penghadangan di kota Kang Chiu. Dia minta kepadaku untuk menyaru sebagai Li Ching Siu dan mencoba adu untung. Mendengar keterangan tersebut, kakek latah awet muda segera tertawa tergelak, nyatanya kau benar-benar telah datang, cuma... Xiao Hian, akhir dari peristiwa ini ternyata jauh di luar dugaanmu, apakah kau tidak merasa bahwa kejadian ini sangat merusak? Pemandangan Xiao Hian tertawa getir. Aku orang si Xiao memang tidak menyangka kalau kau orang tua bakal ikut serta di dalam persoalan ini, semestinya dengan aku menyaru sebagai Li Ching Siu, maka setelah ketiga pendekta dari si ia itu dibekuk, yang tertinggal hanya penyelesaian soal lurusan dalam perkumpulan pei kau saja, seharusnya kau orang tua pun tak akan menyusulku sampai di sini, apalagi aku sudah menerangkan bahwa pihak kami belum pernah menjumpai ruyung munipian tersebut, tapi anehnya mengapa pengakuanku yang bisa memperoleh kepercayaan dari Sinona Istana Sian Hang Hu itu, justru tak mampu mengelabungi dirimu ha-ah, 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 hal ini disebabkan kau telah melalaikan satu hal, di manakah kesalahanku? Coba bayangkan sendiri. Sampai di manakah kehebatan dari ilmu silat yang dimiliki tiga pendekta dari Tibet itu? Mereka mampu menandingi jago lihai kelas satu dari daratan Tionggo Anah, itulah dia. Li Qingxiu tak lebih hanya seorang lihai kelas satu, bagaimana mungkin ia sanggup merobohkan dua orang jago silat yang memiliki ilmu silat hampir seimbang dengannya secara santai dan muda Xiaohian segera tertawa-tertahan, serunya tanpa terasa, yaa betul, rupanya aku sudah melupakan hal tersebut pada waktu itu, sambil berpaling ke arah Cukong Tu, kembali kakek latah awet muda berseru sambil tertawa-tergelak, yang paling menggelikan lagi adalah adik seperguruan dari Li Qingxiu yang bernama Cukong Tu ini, masa kau tidak mengetahui sampai di manakah kemampuan ilmu silat yang dimiliki Li Qingxiu? Dengan wajah merah padam karena jengah, Cukong Tu segera menyambut, Bo Ampue mengira Suheng memang sengaja menyembunyikan ilmu silatnya di hari-hari biasa atau mungkin juga Suhu telah mewariskan kepandayan lain yang hebat kepadanya karena dia adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, maka sama sekali tidak menaruh kecurigaan apa-apa kau benar-benar kelewat jujur dan polos sehingga menggelikan sekali, Si Ong Hian berkata pula sambil tertawa, Bantua, sewaktu aku tutun tangan tadi, gerak seranganku itu ku lakukan amat cepat, rasanya selain kau orang tua, siapapun tak akan mengetahui kalau aku telah pergunakah ilmu jari penghancur hati Jui Simxin Chi, seandainya ilmu Jui Simxin Chi itu tidak kau pergunakan kelewat awal, mungkin aku sendiri pun turut kau kelabuhi, inilah yang dinamakan terburu napsu membawa akibat celaka, kalau tidak, bukankah ruyung menipian ini sudah menjadi milikmu Bantua, memang kejadian di dunia ini tak bisa diramalkan sebelumnya, Aku akui nasibku memang belum untung, kalau tahu diri, memang itu paling baik, kata kakek kelata sambil tertawa. Kemudian sambil berpaling ke arah Cukong Tu, serunya lagi, cepat suruh orang-orang itu menghentikan pekerjaan, memangnya kayu-kayu tersebut sudah tidak terpakai lagi setelah didengar, Cukong Tu baru teringat akan persoalan ini, maka dia segera berteriak hentikan semua pekerjaan, kayu-kayu yang telah digergaji, singkirkan ke samping. Kawanan pekerja kasar itu tersentak menghentikan pekerjaannya dan membereskan kayu-kayu tersebut. Pada saat itulah Oh Put Kui baru berpaling ke arah Sik Keng Seng sambil membentak, Sobat Sisik, kau telah apakan Ciu Ye Ching semenjak tadi Sik Keng Seng sudah dibikin terbungkam dalam seribu bahasa, bahkan berkentut pun tidak berani. Ketika Oh Put Kui mengajukan pertanyaan kepada Ni, dia segera menjawab dengan segera, Sudah dikirim kembali ke Seng Ciu apakah kau telah melukainya aku dengannya sama sekali tidak terikat dengan sakit hati apapun, kenapa mesti melukainya semenjak berada di perkampungan Siu Cing Ceng? Oh Put Kui sudah menaruh kesan yang baik terhadap Ciu Ye Ching, oleh sebab itu dia menaruh perhatian khusus kepadanya itulah sebabnya sekalipun Sik Keng Seng tidak sampai melukainya, namun Oh Put Kui masih tetap merasa tidak lega hati. Mendadak dengan kening berkerut dia bertanya lagi, Sobat Sik, sewaktu berada di kudil trais yang kok si tadi, dari mana kau bisa mengetahui namaku Sik Keng Seng segera tertawa, Ketika Lam Kiong Ceng kawin tempoh hari, aku dan Oh Sao Hiap duduk bertetangga meja, oleh sebab itu aku cukup mengetahui tentang hubungan antara Oh Sao Hiap dengan Ciu Ye Ching, kalau begitu kau benar-benar seorang yang mempunyai tujuan seru Oh Put Kui sambil tertawa. Sik Keng Seng turut tertawa. Pada mulanya aku hanya merasa kaget dan kagum atas kepandayan silat yang diperlihatkan si Oh Hiap, tiba-tiba Oh Put Kui teringat lagi akan suatu persoalan, sambil tertawa katanya kemudian, Sahabat Sik, dari mana kau memperoleh berita tentang disembunyikannya mestikat tersebut dalam kayu yang dikirim pihak P.K. Nyo Ban Bu Yang memberitahukan persoalan. Ini kepadaku. Apa? Nyo Ban Bu Yang memberitahukan kepadamu tanya Oh Put Kui dengan tubuh bergetar keras. Betul, memang Nyo Ban Bu Yang memberitahukan kepadaku, Sahabat Sik, apakah kau tidak lagi mengacau belu di sini Oh Put Kui mengejek secara tiba-tiba sambil tertawa dingin, mengapa aku mesti mengacau belu tanya Sik Keng Seng sambil berkerut kening. Seandainya Nyo Ban Bu mengetahui kalau di dalam kayu yang diangkut pihak P.K.K. terdapat benda mestika milik adiknya, mengapa dia tidak menyinggung persoalan ini kepada Nona Nyo, sebaliknya justru mengungkap masalah ini kepadamu soal ini mah, aku tidak tahu, kata Sik Keng Seng sambil menggelengkan kepalanya. Aku rasa sahabat Sik masih berbohong, jenge Oh Put Kui sambil tertawa hambar. Tiba-tiba Sik Keng Seng tertawa dingin, lalu serunya, sekalipun ilmu silat yang ku miliki belum mampu memadahi saw hiap, tapi aku belum pernah berbohong kepada siapapun dari perubahan mimik mukanya, Oh Put Kui dapat melihat bahwa orang itu memang tidak bohong. Kenyataan tersebut. Tentu. Saja. Amat. Memusingkan pikirannya. Bila ditinjau dari perkembangan yang terjadi sampai sekarang, agaknya Nyo Ban Bu sudah tahu siapakah yang telah mencuri ruyung munipian milik Nyo Siausian, tapi dia sengaja merahasiakan persoalan ini terhadap adiknya. Tapi anehnya, bukan saja ia tidak memberitahukan soal ini kepadanya Nyo Siausian, sebaliknya dia justru membeber rahasia ini kepada orang lain, lantas apakah maksud dan tujuannya berbuat begil? Mungkinkah dibalik perbuatannya itu terselip suatu rencana yang keji? Untuk sesaat lamanya dia terbungkam dalam seribu bahasa. Bagaimanapun juga dia mencoba untuk memutar otak, alhasil tak satu titik terang pun yang berhasil ditemukan. Pada saat itulah, tiba-tiba dia mendengar kakek latah awet muda sedang berseru lantang kepada kakek pengetar langit, Siausian, saat ini Witian yang berada di mana kakek pengetar langit menggelengkan. Kepalanya berulang kali, sahutnya. Semenjak berpisah di Hugeousan, dia mengatakan hendak memenuhi suatu perjanjian yang dibuat pada 40 tahun berselang, sedangkan aku yang waktu itu ingin cepat-cepat mendapatkan mestika tersebut, tak berminat pula bertanya lebih jauh kepadanya, kau betul-betul seorang tolol, umpat kakek latah awet muda sambil berkerut-betning, coba pikirkan bagaimana kah watak dari Witian yang itu, apakah dia tak ingin memperoleh mestika tersebut seandainya berita itu benar-benar tak mengandung tujuan lain. Untuk sesaat kakek pengetar langit termenung sambil memutar otak, kemudian dia baru berkata dengan suara pelan dan masgul, betul, perkataanmu memang benar, heran, mengapa secara tiba-tiba Witian yang dapat bersikap begitu sosial. Jangan-jangan sekapannya selama 4 tahun ini telah merubah wataknya sama sekali si Yauhian, siapapun dapat merubah wataknya, kata kakek latah awet muda sambil tertawa. Tapi cuma Witian yang si bocah keparat ini saja yang berani ku tanggung tak mungkin dapat merubah watak setannya itu menurut pendapat kau orang tua, apa sebabnya Witian yang memberitahukan soal senjata mestika itu kepada ku tanya si Yauhian kemudian sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa. Haaah, 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 bisa jadi hal ini merupakan sebuah perangkap, tidak mungkin seru si Yauhian tidak percaya. Dari mana kau bisa tahu kalau hal ini tidak mungkin aku dengan dia sama sekali tidak pernah terjalin perselisihan apapun, lagi pula aku si Yauh sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap kepandayan silat yang dimilikinya, buat apa dia mesti mencari penyakit buat diri sendiri kau anggap dia takut kepadamu bantua, aku orang si Yauhian lebih-lebih tidak takut kepadanya si Yauhian tergelak. Itu sih susah untuk dibicarakan, berbicara seperti apa yang kau alami sekarang, andai kata aku tidak melepaskan dirimu sekarang, apapula yang dapat kau perbuat? Apakah ingin beradu jiwa? Bersediakah kau untuk melakukannya si Yauhian seketika itu juga dibuat tertegun? Betul juga, pada hakikatnya hal ini merupakan suatu jebakan yang berbahaya sekali. Tapi, dimanakah maksud dan tujuan Witian yang dengan perbuatannya itu? Pertanyaan yang sama, namun tak berhasil memperoleh jawaban yang pasti. Si Yauhian telah pergi, pergi dengan membawa kecurigaan dan kemas gulan yang sangat tebal. Si Keng Seng pun telah pergi, namun dia pergi dengan membawa perasaan burung bercampur kesal. Leng Hau Chin Jin Chu Kong Tu juga telah pergi. Ia pergi bersama-sama segenap anggota perkumpulan paikau-nya dengan perasaan terharu dan penuh rasa terima kasih. Oh Put Kui, pengemis Sinting dan kakek Kelatah Awet muda tidak pergi dari situ, mereka masih tetap tinggal di Kang Chiu. Sebab Oh Put Kui tidak menyangka kalau persoalan bunipian telah mendatangkan banyak kesulitan dan persoalan bagi mereka bertiga. Sebilah pedang Ching Peng Seng Kiam sudah cukup memusinkan kepalanya, apalagi ditambah dengan ruyung mestika Mu Chi Chiang Mopian yang begitu berharga. Maka secara berpisah pun mereka berangkat untuk menelusuri jejaknya Oh Siausian. Alhasil, si ular aneh Wan Sem lah yang berhasil menemukan kabar berita tentang Nona tersebut. Ternyata Nyo Oh Siausian telah pergi dari situ. Dia pergi bersama-sama dengan perempuan petani dari Lem Wan Kugiyokun, Leng Seng Luan dan segenap jago dari istana Sian Hang Hu. Mungkinkah mereka berangkat ke ibu kota? Sayang sekali Wan Sem tidak berhasil memperoleh kabar kepastian tentang soal ini. Tanpa terasa Oh Putkui yang mendapat kabar itu menghela nafas panjang. Sebaliknya kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Anak muda, lebih baik jangan mencari kesulitan buat diri sendiri. Perempuan adalah makhluk yang sangat berbahaya untuk didekati. Sekali didekati, maka selama hidup kasih bocah muda akan terikat dan dipenuhi berbagai kesulitan. Pemandangan alam di telaga foa yang Oh termasuk sangat indah dan menawan sekali, Kesulitan dan kemurungan yang mencekam perasaan Oh Putkui pun sudah jauh berkurang. Sambil meneguk arak menghibur diri, Pemuda itu dapat menyerap dan menikmati keindahan alam yang terbentang di sekelilingnya. Bagi pengemis sinting, Asalkan tersedia arak maka persoalan apapun tak akan dicampuri olehnya. Untuk kesekian kalinya kakek latah awet muda mendesak Oh Putkui untuk mempelajari kepandayan merebut langit mengetahui segala urusan andalannya. Tapi kembali tawaran tersebut ditampik oleh Oh Putkui tentu saja kakek latah awet muda dibuat apa boleh buat dan kehabisan daya, Terpaksa dia hanya bisa tertawa getir belaka. Benak Oh Putkui saat itu hanya dipenuhi oleh satu masalah, Yakni dendam kesumat dari ibunya. Mungkinkah Im Tiongho adalah manusia semacam itu? Rasanya hal ini mustahil pikir-punya pikir, Akhirnya ia berhasil juga menarik sebuah kesimpulan. Setiap persoalan yang dijumpainya belakangan ini, Hampir boleh dibilang demikian semuanya. Sekalipun terdapat setitik petunjuk terang namun gagal untuk menemukan kunci pemecahannya. Hasil semacam ini membuat Oh Putkui terpaksa hanya mengisi waktunya dengan meneguk arak. Sedang kakek latah awet muda dengan perasaan kurang senang hanya bisa mengawasinya dengan kening berkerut. Orang tua ini memang tak bisa dibiarkan menganggur saja, Dia selain ingin mencari persoalan untuk mengisi waktu. Tapi suasana tiap malam ditelaga foa yang Oh selain hening, sepi, sepi tenang dan tak ada sesuatu apapun. Akhirnya kakek latah awet muda tak dapat menahan diri lagi, Dia menghela nafas panjang, pemandangan alam begini indah, cuaca begini cerah, Namun tiada orang yang dapat menikmatinya, sungguh, belum selesai. Dia berkata, mendadak dari kejauhan sana berkumandang datang suara pekikan panjang yang amat keras. Disusul kemudian terdengar seseorang bersenandung dengan suara yang amat ngering. Tepukan mabuk mencari kenangan indah, perpisahan meninggalkan sedih dan duka. Rumpu liar tumbuh setiap tahun. Sinar matahari senjam menyinari ujung loteng, senandung itu merdu dan menawan hati, pekikan itu pun nyaring menembusi awan. Oh put kuih segera dibuat tertegun oleh munculnya suara-suara tersebut. Malam sudah begini kelam, dari mana datangnya seniman yang menikmati keheningan malam tersebut? Sebaliknya kakek latah awet muda telah berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus, bagus sekali, baru saja bincang jago lihai, si jago lihai sudah muncul. Hei tukang perahu ayoh dayung agak cepat, kita harus menemui seniman tadi, mendengar ucapan tersebut. Si tukang perahu segera mendayung perahunya keras-keras dan meluncur ke arah mana berasalnya suara tertawa tadi. Dalam pada itu si kakek latah awet muda telah berlarian menuju ke ujung geladak. Oh put kuih segera mengikuti pula di belakangnya. Tak sampai seperminum teh kemudian, mereka telah melihat di bawah sinar rembulan tampak sebuah perahu sedang bergerak menuju ke tengah telaga. Tak lama kemudian kedua buah perahu itu sudah saling beriringan satu dengan lainnya. Dari jarak sejauh sepuluh kaki, kakek latah awet muda segera berseru sambil tertawa tergelak, sobat yang bersenandung di perahu depan. Bagaimana kalau munculkan diri untuk bersua bersamaan dengan selesainya perkataan itu, dari perahu seberang telah muncul dua sosok bayangan manusia. Ketika oh put kuih mengamati orang tersebut dengan seksama, ternyata mereka adalah dua orang kakek. Yang berada di sebelah kiri mengenakan baju biru, kepala botak dan beralis mata putih, jenggotnya keren dan gerak-geriknya anggun. Dia membawa sebuah tongkat kayu. Di sebelah kanan adalah seorang kakek berjubah panjang warna abu-abu, mukanya bulat seperti rembulan dan matanya tajam bagaikan bintang, alis matanya tajam dengan hidung yang mancung. Orang ini membawa sebilah pedang. Begitu munculkan diri di ujung geladak, kedua orang itu segera tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba terdengar suara kakek berbaju putih itu menegur, apakah orang yang berada di perahu depan adalah saudara ban oh put kuih yang mendengar seruan tersebut diam-diam berkerut kening sambil pikirnya, ternyata mereka adalah sobat karib. Sementara itu kakek latah awet muda pun sudah melihat jelas siapa gerangan kedua orang itu, dia segera tertawa tergelak pula, haaah, 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 mimpit pun tidak menyangka kalau yang datang adalah kalian berdua, sungguh tak nyana kalau Sao Suma dan Hon Lim Kong mempunyai jiwa seni yang begitu tinggi, bermain sampan sambil bersenandung. Sungguh amat santai hidup kalian belum habis dia berkata, kakek berbaju hijau itu sudah berkata sambil tertawa tergelak, saudara ban. Sebagai menteri dari negara yang telah punah, dari mana datangnya pangkat dan kedudukan lagi. Bila kau hendak mengumpat kami mengapa belum juga mampus, tak ada salahnya untuk diumpatkan secara langsung, agar kami pun turut merasa terlampiaskan, kalau tidak, bila loko sampai mendongkol, kami bisa berabed dibuatnya. Kakek latah awet muda tertawa aneh. Rupanya Sao Suma takut diumpat. Sampai sekarang aku baru tahu akan hal ini, sayang sekali aku adalah rakyat jelata. Dari luar daerah, kalau tidak, haaah, haaah, aku tentu akan mengumpat lebih hebat lagi. Kakek berjubah putih yang berada di perahu seberang segera berseru sambil tertawa, saudara ban, banyak tahun tak bersuah, tampaknya penyakit lamamu belum juga berubah. Kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak, inikah yang dinamakan perangai sukar dirubah, aaaai, sekarang aku baru teringat, bukankah kalian hidup santai di Tiantok? Mengapa muncul di foa yang sekarang? Ada urusan apa sih haaah, 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 kami sedang memenuhi undangan dari seorang sahabat kata kakek berbaju hijau itu sambil tertawa. Wah, siapa sih sahabat karibmu itu kakek berbaju putih tertawa dingin lalu menjawab, witian yang. Nama dari witian yang tersebut dengan cepat membuat toh put kuih merasa tertegun. Sebaliknya kakek latah awet muda segera tertawa menghina. Kalian berdua benar-benar memandang tinggi orang tersebut, dengan kemampuan witian yang, masa kalian pun bersedia menuruti kemauannya? Sungguh mengenaskan, saudara ban, kau jangan memandang rendah kemampuan dari manusia siwi tersebut, seru kakek berbaju putih sambil tertawa. HMM, dengan mengandalkan kemampuannya apakah aku harus memandang hormat kepadanya? Jangan bermimpi di siang hari bolong, sementara itu oh put kuih sedang memutar rotak sambil mencari tahu asal-usul dari kedua orang kakek tersebut. Kalau ditinjau dari sikap mereka yang memanggil kakek latah awet muda sebagai saudara, sudah jelas mereka pun terhitung seorang tokoh sakti dari dunia persilatan, hanya saja dia tidak tahu siapa gerangan mereka berdua. Sementara itu kedua buah perahu itu sudah semakin mendekat satu sama lainnya. Sambil menjurah kakek berbaju putih itu segera berkata, Saudara ban, bagaimana kalau menyeberang kemari untuk berbincang bingang tentu saja harus menyeberang ke perahumu, cuma kami bertiga, sahabat dari saudara ban, tentu saja merupakan tamu agung kami, silahkan. Saat itulah si kakek latah awet muda baru berpaling dan serunya sambil tertawa. Anak muda, panggil si pengemis untuk turut serta, selesai berkata dia sudah menyeberang lebih dulu. Hanya di dalam tiga langkah saja dia sudah menyeberang ke atas perahulauan. Diam-diam Mohput Kui berpekik memuji dia tak mengira kalau kemampuan dari kakek tersebut benar-benar sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Kakek berbaju hijau itu pun berseru sambil tertawa terbahak-bahak, saudara ban, tampaknya ilmu lengsiupohmu semakin lama semakin sempurnya saja. Bagaimana jika dibandingkan dengan huan impohmu? Masih selisih berapa jauh nah, nah, kembali saudara ban mengumpat orang seru si kakek baju hijau itu sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa. Di tengah gelap tertawa dari ketiga orang kakek itu, Ohput Kui serta pengemis Sinting yang masih terkantuk-kantuk karena mabuk itu sudah menyeberang semua ke perahu seberang. Setibanya di ruang perahu, baru saja Ohput Kui hendak melangkah masuk, mendadak tampak olehnya si pengemis Sinting telah melompat ke depan lalu berlutut di hadapan kedua orang kakek tersebut sambil berkata, Boampu Elyok Jenki dari Kepang. Menjumpai Lociampu E berdua. Sekali lagi Ohput Kui dibuat tertegun. Sudah jelas si pengemis Sinting tidak mabuk barang sedikit pun juga, bahkan dia sadar dan berpikiran jernih sehingga dapat mengenali siapa gerangan kedua orang kakek itu. Saat itulah si kakek berbaju hijau itu mengulapkan tangannya seraya berkata, Ayoh cepat bangun, baik-baikah Kongsan Pangcu pengemis Sinting menyahut dan bangkit berdiri, lalu dengan sikap yang sangat hormat jawabnya, Pangcu kami sudah banyak tahun menutup diri untuk berlatih keras, Apakah Kongsun Liang telah berhasil menemukan kitab pusaka tentang ilmu tongkat iblis tersebut? Tanya kakek baju putih itu sambil tertawa. Sudah. Nyatanya Kongsun Pangcu memang tidak menyianyikan harapan dari banyak orang, dalam pada itu, kakek latah awet muda telah menggapai ke arah Ohput Kui sambil serunya, Hei anak muda, ayoh masuk dengan langkah pelan Ohput Kui berjalan masuk dan menuju ke hadapan ketiga orang itu. Sambil menuding ke arah dua orang kakek itu, kata kakek latah awet muda sambil tertawa, Anak muda, kedua orang kakek ini adalah dua tokoh sakti dunia persilatan yang tinggal di puncak. Tiantok Hang disebut orang sebagai Tiantok Siangkot, sepasang manusia sakti dari Tiantok. Mereka adalah kakek tanpa bayangan baju hijau Samuantu dan kakek tanpa kemurungan berbaju putih. Ibu Ohput Kui segera merasakan hatinya bergetar keras sesudah mendengar nama kedua orang itu. Rupanya mereka adalah dua orang pendekar aneh yang luar biasa dan bernama besar itu. Tapi dengan cepat pula dia teringat akan suatu persoalan yang lain, Ayahnya yang berada di Pulau Neraka tak lain disekap di situ selama 18 tahun karena desakan dari kedua orang kakek ini bersama tiga jawa dari luar jagad. Oleh karena itu selain menaruh hormat dan kagum kepada kedua orang kakek ini di dalam hati kecilnya pun timbul suatu perasaan yang menentang, Sekalipun perasaan menentang tersebut berhasil ditawarkan sedikit oleh penjelasan dan petunjuk dari Tian Hian Hui Cui, akan tetapi dia tak pernah dapat melupakan kejadian ini, sebab dia sangat merindukan ayahnya. Ohput Kui memandang sekejap kedua orang kakek yang duduk di hadapannya, kemudian sambil menjura katanya, Bo Ampue Ohput Kui menjumpai kalian dua orang jago ternyata pemuda itu enggan menggunakan kata Loci Ampue untuk membahasai kedua orang itu. Dengan perasaan tercengang dan sedikit di luar dugaan, kakek latah awet muda melotot sekejap ke arah Ohput Kui. Namun Tian Tok Siangkut sama sekali tidak menjadi marah karenanya, mereka malah tertawa. Dengan kening berkenit kakek tanpa bayangan berbaju hijau berkata sambil tertawa, bukankah kau adalah Ohput Kui? Benar-benar seorang manusia yang berbakat bagus sekali dan jarang ditemui dalam seabad ini Ohput Kui tertegun, diam-diam ia merasa sangat keheranan, dia tak mengira kalau orang tua tersebut mengetahui namanya dengan begitu jelas. Benar, memang Bo Ampue adanya sahut pemuda itu kemudian. Sambil tertawa nyaring Ibu Nha berkata pula, Ceng Tian Lote suami istri benar-benar telah melahirkan seorang anak berbakat yang luar biasa dan berguna bagi dunia persilatan, saudara Sam Wan, tampaknya persoalan yang kita hadapi sudah ada penerusnya. Ucapan dari Ibu Nha tersebut segera menimbulkan perasaan tak senang dalam hati kecil Ohput Kui, keningnya segera berkerut dan pikirnya dengan gusar, perkataan macam apakah itu, dalam pada itu Sam Wan Tzu telah berkata pula sambil tertawa.